Sebanyak 3.500 ton beras untuk wilayah Jawa Tengah telah sampai di Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang, Kamis 2 November 2023. Sementara 3.500 ton lainnya masih dalam perjalanan. Beras impor dari Kamboja ini disimpan di gudang buloh Grando Garut, Semarang untuk mengisi cadangan pangan pemerintah atau CPP. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan beras impor hanya digunakan oleh bulog untuk penugasan pemerintahan, mulai dari bantuan pangan, gerakan pangan murah, stabilisasi pasokan, dan harga pangan sehingga inflasi bisa terjaga. Dari 10.000 ton beras impor asal Kamboja, perung bulog wilayah Jawa Tengah mendapat jatah 7.000 ton beras. Sementara 3.000 ton lainnya dikirim untuk wilayah Sumatera. Hari ini adalah hari pertama stok bulog dari Kamboja masuk ke Indonesia. Berapa Pak? Totalnya 10.000 ton dan ini 3.500 ton per tahun. Dari target berapa Pak? Targetnya 10.000 ton. Ya for the first ya. Next nanti kita akan bicara lagi. Selain itu, Arief juga menegaskan bahwa pemerintah tetap mengutamakan produk beras dalam negeri. Namun setelah Bapanas mengkalkulasin raca pangan tahun ini, Indonesia memerlukan pengadaan dari luar negeri untuk mengamankan stok beras nasional. Beras Kamboja ini merupakan salah satu hasil pertemuan Presiden Jokowi dengan Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet pada 4 September 2023 lalu. Dan ini pertama kalinya Kamboja mengirimkan berasnya setelah adanya MOU sejak 11 tahun lalu. Sementara itu, PJ Gubernur Jateng Nana Sujana mengatakan kedatangan beras impor ini menjadi perhatian khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Jawa Tengah. Beras ini akan menjadi tambahan pasokannya nantinya sangat cukup sampai April 2024 dan masa pemilihan umum nantinya. Ketersediaan 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 keras di Jawa Tengah. Insya Allah sampai, ini ya tadi disampaikan sampai bulan April 2024, kita sudah menanggap cukup. Dan juga selama mungkin pasangan ini, pasangan pemilihan sampai mungkin akhir dari tahun 24, ketersediaan 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 keteras di Jawa Tengah. Kualitas beras impor dari Kambojo ini merupakan jenis premium Namun akan dijual ke masyarakat dengan harga medium